300 drone dan rudal diluncurkan oleh militer Iran ke wilayah Israel. Serangan pada Sabtu ini dikonfirmasi oleh pengawal Revolusi Islam Iran atau IRGC. Pada serangan ini, militer Israel mengklaim telah menghalau 99% dari seluruh serangan tersebut. Serangan ini dipicu oleh ulah Israel yang sebelumnya menyasar gedung konsulat Iran di Damascus pada 1 April pukul 5 sore waktu setempat. Sumber keamanan Lebanon mengatakan kepada Reuters bahwa seorang komandan senior korps pengawal Revolusi Iran, Muhammad Reza Zahedi, tewas dalam serangan itu. Sementara pada minggu Panglima Angkatan Persenjata Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri menyebut serangan Iran kepada Israel telah usai. Meski begitu, ia mengingatkan negara Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam langkah selanjutnya yang bisa mengakibatkan pangkalan Amerika Serikat menjadi sasaran. Terima kasih telah menonton!